Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. Dan Nabi menghidupkan malam-malamnya. Bukan dengan bergadar karena ngobrol sepanjang malam. Bukan karena bergadar memilih snek yang disiapkan malam-malamnya. Tapi menghidupkan malam-malamnya. Dengan bergadar memperbanyak kiam dan tidak bergadar memperbanyak sholat-sholat sunnah di waktu malam. Dan banyak melakukan tidak bergadar. Maka bagi siapapun yang malam ini mulai berlifat. Pastikan kita sudah mengetahui. Bagaimana sunnah sunnah Nabi SAW ketika melaksanakan yaktikaf. Dan ini banyak yang tidak tahu. Jadi Nabi itu kalau sudah beri yaktikaf. Nabi menghidupkan malamnya dan membangunkan istri-istrinya. Artinya Nabi sudah minta untuk istri dan anaknya. Keluarganya juga melakukan ibadar. Jadi kalau Bapak sudah melakukan yaktikaf di masjid. Ingatkan anak dan istri untuk tetap menghidupkan malam-malamnya. Bahkan Ibu Nda Aisyah juga pernah membuat kem-kem untuk melaksanakan yaktikaf. Jadi perempuan juga boleh melakukan yaktikaf. Asal tempatnya memang terjaga betul. Tidak tersingkap orang dan lain sebagainya. Maka Nabi itu selain menghidupkan malamnya. Nabi SAW juga membangunkan anak dan istrinya. Untuk juga ikut di dalam ibadah. Karena itulah tugas utama seorang ayah. Ini tema kita. Yaitu tugas seorang ayah. Tugas seorang Bapak di dalam kehidupan keluarga. Nabi SAW. Itu sudah cukup menjadi contoh. Bagi kita. Seorang suami ataupun seorang ayah. Untuk melintik seorang ayah. Allah SWT menyampaikan di dalam surat An-Nisa ayah yang kesembilan. Hendaklah para orang tua itu khawatir dan takut kepada Allah. Sekiranya nanti mereka meninggal dunia. Mereka meninggalkan zurriya dan di'afa. Generasi-generasi penerusnya yang lemah. Jadi kita para orang tua itu punya kewajiban untuk menghiapkan anak keturunan kita. Menjadi anak-anak yang kuat. Generasi-generasi yang kuat. Menurut Al-Quran. Menurut Allah SWT. Dan kita hendaknya takut kepada Allah. Kalau kita meninggal dunia. Kita meninggalkan generasi yang lemah. Maka kata para ulamah setidaknya dijelaskan tiga hal. Apa yang dimaksud dengan indikator generasi yang lemah. Satu mereka yang lemah secara imannya. Kedua mereka yang lemah secara akhlap atau mustaf akhlapnya. Dan yang ketiga mereka yang lemah secara kafah atau kemampuan kehidupan urusan duniannya. Dan saya yakin untuk urusan yang ketiga kita sudah sangat maksimal. Bagaimana mengkhawatirkan anak-anak kita agak tidak tertinggal dalam urusan dunia. Ibu-ibu kalau anak yang sudah SD kelas 1 belum bisa baca. Pasti resah. Bapak-bapak juga sama mungkin. Kalau bisa datangin guru privat ke rumah. Kalau bisa ikuti mes bimbel yang walaupun malah bapak-bapak. Yang penting anaknya bisa baca. Tapi banyak orang itu yang tidak khawatir. Anaknya sudah SMA gak bisa disemukan. Banyak orang yang gak khawatir anaknya sudah kuliah belum juga melaksanakan sholat lima waktunya. Tidak banyak yang khawatir ketika anak-anaknya melakukan pelanggaran syariah. Maka kita itu tidak adil. Ketika kita hanya berfokus kepada urusan yang ketiga. Yaitu jangan meninggalkan generasi yang lemah. Mereka yang lemah secara ekonominya. Maka kita harus dijaga juga betul anak-anak kita. Agar nanti ketika kita meninggal dunia tidak menjadi orang-orang yang khawatir. Orang-orang yang tidak mampu berkompetisi dengan dunia. Kita wajib juga menjaga itu. Tapi dua hal yang lain jangan pernah dilupakan. Karena celaka dunia dan akhirat. Jika kita meninggalkan yang dua hal ini. Yaitu ketika anak-anak kita lemah secara iman. Dan lemah secara akhlaknya. Dan hari ini bisa kita lihat Pak. Bagaimana rusaknya moral dan anak-anak dekrasi kita. Seorang anak menantang berkelahi orang tuanya. Seorang murid menantang berkelahi gurunya. Bukan lagi anak dan gurunya. Orang tuanya menantangin berantem juga Pak. Luar biasa. Yang di zaman dulu masih kita tidak terbuka. Jadi rusak betul moral anak-anak kita. Disebabkan apa? Disebabkan banyak faktor. Salah satunya lingkungan dan kurangnya pendidikan Islam. Kepada anak-anak. Dan yang paling utama yang harus dijaga adalah. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak yang lemah secara iman. Waiyadzubillah ketika orang tuanya meninggal dunia. Anaknya menjadi kafir. Keluar dari agama Islam. Akhirnya yang paling cerahkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Sesungguhnya laki-laki itu adalah pemimpin bagi orang-orang. Kau wama kepemimpinan yang ada pada seorang laki-laki bukan hanya tentang mencari rafka. Kau wama menurut para ulama. Dijelaskan oleh itu kasir. Salah satunya adalah mereka harus menjadi pelindung bagi keluarganya. Dari panasnya dunia dan panasnya air terang. Apa maksudnya panasnya dunia? Menyiapkan sandang pangan dan apapun. Tapi dia juga harus menjadi kau wama yaitu pelindung bagi anak dan istrinya untuk terbebas dari panasnya air terang. Maka seorang bayar, seorang bapak, seorang suami punya tugas sebagai pelindung bagi anak dan istrinya dari panasnya air terang. Dan kau wama adalah mereka yang menjadi pemimpin untuk menentukan visi dan tujuan keluarganya yang mau dibawa kemana. Dan visi di dalam Islam, di dalam Al-Quran, Allah jelaskan di dalam surat At-Tur ayat ke-2-1. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, yang keimanan itu diikuti oleh anak cucu mereka. Maka Allah berjanji Allah akan kumpulkan kembali mereka semua di dalam surat At-Tur ayat ke-2-1. Inilah visi besar seorang suami dan ayat. Bahwa mereka akan memastikan bahwa kita semua bukan hanya berkumpul di dunia. Tapi kita harus berkumpul kembali di dalam surat At-Tur ayat ke-2. Bagaimana caranya? Jagalah iman tetap ada di dalam diri kita dan ada pada iman diri kita semua. Maka setidaknya ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mencatat generasi-generasi yang kuat yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama tidak ada cara yang lain untuk merobah seseorang menjadi orang yang lebih baik. Itu adalah dengan Al-Islam. Dengan dini, dengan agama. Jika Allah menghendaki seseorang menjadi baik, Maka Allah akan memahamkan orang tersebut tentang agamanya. Maka apa, kalau ada anak-anak kita yang duduk di belakang, Dudukkan terus tak mereka yang duduk di masjid. Kalau perlu datangkan dulu ke rumahnya untuk memajarkan Islam. Kalau perlu paksa anak-anak kita untuk duduk di masjid, Ikut dalam majlis-majlis kita. Karena itu tugas kita semua. Memastikan bahwa anak-anak kita selalu dekat dengan ilmu mudi, Dengan ilmu agama. Itu yang penting. Dan yang kedua, yang perlu kita lakukan untuk mampu mencetak generasi yang kokoh, Itu adalah dengan memastikan lingkungannya adalah lingkungan yang begitu. Apa kata Rabbi S.A.W? Seseorang itu tergantung siapa teman dekatnya. Kalau dia berkawan dengan minyak atau tukang minyak wangi, Maka dia akan ikut wangi badannya. Kalau seseorang itu berteman dengan pandai besi, Maka badannya akan bau barang api. Maka kita harus memilihkan. Anak-anak kita ada di lingkungan yang tepat. Lingkungan rumah yang tepat. Lingkungan sekolah yang tepat. Maka tugas orang itu adalah mengetahui, Siapa teman dengan anaknya. Kalau anak kita sering keluar, Pastikan kita tahu, Pak. Anak kita keluar kemana. Kalau kumpul-kumpulnya di mana? Siapa teman dekatnya? Apa yang diperbincangkan di sana? Sebelum kita yang mendapatkan kerugian. Karena berapa banyak keluruhan orang tua yang mematangkan anak saya kalau di rumah. Dan begitu, Pak. Saya kaget kalau anak saya di luar seperti itu. Itu kita kurang kontrol. Padahal di lingkungan anak-anak kita. Maka pastikan kita memilihkan lingkungan yang tepat untuk anak-anak kita. Dan jika hari ini teman dekat daripada anak-anak kita adalah gadget dan handphone, Kita harus bisa kontrol handphone yang tepat untuk anak-anak kita. Jadi hati-hati betul. Terhadap tontonan anak-anak kita. Karena tontonan akan menjadi tuntunan. Berapa banyak anak-anak kita yang rusak gara-gara tontonan-tontonan. Kenapa? Karena kita kurang membawa salah. Maka sekali lagi, pastikan kita mengatakan lingkungan anak-anak kita. Kalau kita bisa menentang olahkannya ke kondok-kondok pesantren, Itu jauh lebih asal. Itu jauh lebih selamat. Walaupun tidak jaminan. Tapi itu akan lebih selamat. Kenapa? Karena 24 jam waktunya dikontrol oleh sekolah. Maka pastikan kita memilihkan lingkungan yang tepat. Yang ketiga, yang bisa kita lakukan untuk mampu mencatat generasi yang hokok, Adalah dengan membencikan waktunya. Apa kata Nabi SAW? Di antara tanda kebaikan seorang muslim, Adalah mereka yang meninggalkan hal-hal yang sia-sia untuk dirinya. Jadi kita harus menjaga betul waktu anak-anak kita jauh lebih produktif, Dan terisi dengan hal-hal yang positif. Karena harus semakin banyak waktu kosongnya, Kemungkinan diisi dengan hal-hal yang buruk, Bahkan mengarah kepada kemaksiatan, Itu potensinya lebih besar. Maka seorang ayah, seorang ibu, Harus membuat manajemen waktu di rumah. Kapan seorang anak sudah harus ada di rumah? Ketika di rumah, apa yang harus dia lakukan? Kalau anak-anak kita masih kecil, Kapan mereka boleh memegang handphonenya? Berapa lama mereka boleh memegang handphonenya? Itu kita kontrol betul. Kalau tidak, nanti kita yang perlu. Karena anak-anak kita mengisi waktu-waktu kosongnya dengan hal-hal yang sia-sia. Game-game yang malah laika. Yang tidak bisa mendapatkan hal-hal yang positif, Karena kita kurang manajemen waktu anak-anak kita. Maka itu adalah yang ketiga. Manajemen waktu anak-anak kita, Agar mereka disibukkan dengan hal-hal yang positif, Tidak ada waktu lagi untuk melakukan kemaksiatan. Kita kata Inam Syafi, Seseorang yang tidak disibukkan dengan kebaikan, Maka dia akan disibukkan dengan keburukan. Taukan siapa. Dan yang terakhir, Yang harus kita lakukan adalah, Senantiasa mendoakan. Jangan pernah salah, Jangan pernah lelah. Dan jangan pernah sekalipun keluar kalimat. Karena saya pengalaman, Ketika mengajar salah satu SMA, Seorang ibu datang kepada saya, Mengeluhkan anak-anak ini. Pak, terserah anak saya dilapain aja. Saya sudah gak kuat lagi, Anak saya susah dibilangin ya. Ah, udah jadi itu Pak, Anak kita susah dibilangin. Kenapa? Kalimat yang keluar dari seorang ibu, Kalimat seorang ayah, Itu sangat mustajah. Ketika dia mengatakan, Anak saya susah dibilangin ya. Pak, susah dibilangin. Kenapa? Karena sesungguhnya hati-hati manusia, Itu ada di dalam kegaman, Jadi jemali Allah. Kalau Allah ingin mengubahnya menjadi baik, Sangat mudah. Maka jangan pernah lupakan, Untuk mendoakan anak-anak kita. Hattah Nabi Allah Ibrahim alaih sara, Mendoakan anaknya. Semua para Nabi mendoakan, Maka seorang kita, Seorang ayah, seorang ibu, Harus lebih sering, Dan tetap untuk mendoakan anak-anak kita, Dan jangan pernah berputus asal, Dan merasa bahwa anak kita, Tidak mungkin tidak berubah. Karena Allah sangat mudah, Jika ingin mengubah seseorang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mudah-mudahan Allah, Memberikan kekuatan kepada kita, Untuk tetap istiqomah, Di atas ketahatan, Sampai akhir Ramadan. Dan mudah-mudahan, Bahkan Ramadan, Kita sudah mendapatkan, Tarbihan terbaik, Sehingga kita mampu, Melaksanakan sebelas bulan berikutnya, Tetap ke atas ketahanan. Dan mudah-mudahan Allah, Menerima semua amal-amal kita, Setelah Allah, Dan memampuni dosa-dosa kita. Wa rahmatullahi wabarakatuh.